Hai teman-teman, setiap hari kita akan bermain bandit-draft challenge di Clash Royale Jadi, ada banyak pelajar yang perlu mengetahui untuk mengembalikan Jadi, tip pertama adalah, ada bandit yang akan mengembalikan di lane dan lane Jadi, ada 1 bandit yang akan mengembalikan dulu Tetapi, semasa pertandingan berjalan, ada lebih banyak bandit Jadi, kartu yang ingin anda pilih di draft challenge ini adalah Kartu yang akan mengembalikan tank dan mengembalikan damage Apa yang saya maksudnya adalah, seperti mini Pekka, Valkyrie, dan Mega Knight Tanks yang membuat damage splash Apa yang saya maksudnya, damage splash adalah, dapat mengembalikan beberapa truk Dan juga memiliki banyak HP Ini bisa menjadi Valkyrie, Mega Knight, Dark Prince, dan lain-lain Dan juga, kartu yang ada shrooms juga sangat bagus Seperti Skeleton Army, Goblin Gang, dan Skeleton Kartu yang bisa 1-shot bandit, bisa sangat bagus Terutama Sparky Dan juga kartu yang memiliki banyak DPS Seperti Mini Pekka, Lumberjack, dan Pekka Jadi, kartu yang anda tidak ingin pilih di challenge ini adalah Kartu yang ada Ground Troops dan Range Ini adalah Bomber, Firecracker, Musketeer, Electro Wizard, dan lain-lain Jika anda membutuhkan beberapa air truk, pilih air truk Seperti Baby Dragon di Inferno Jangan pilih ground truk yang target air, seperti Musketeer Karena bandit mengembalikan mereka Untuk kondisi menang Anda tidak ingin pilih Goblin Barrel dan Graveyard Karena bandit mengembalikan truk itu Jika anda ingin pilih kondisi menang, pilih Royal Giant Ini yang terbaik, karena bandit harus berjalan melalui arena Mereka bisa membunuh Royal Giant Jika anda menggunakan Hawk Rider Hawk Rider akan langsung pergi ke tower Dan bandit ketika dia menang, akan langsung membunuhnya Jadi, pilih kondisi menang yang memiliki range Seperti Royal Giant Bagaimana, setelah tips dan klik Pastikan untuk like dan subscribe Karena saya mengembalikan video challenge Segera terlihat yang datang Pertama pada saat pertama Bagaimana, bersama-sama Mari kita mencari challenge Jadi, seperti yang saya katakan Tanks bagus Tetapi Goblin Cage mengembalikan lebih banyak tank Dan itu sebabnya saya pilih Minion Heart atau Spear Goblin Minion Heart bisa melalui banyak DPS Jadi, mari kita pilih Lumberjack atau Raskul Raskul dapat melalui banyak damage Jelasnya pilih Raskul Jangan pilih graveyard Ini kartu terbaik di challenge ini Karena benar-benar bandit mengembalikan Lihat, teman-teman Oke, sekarang bandit mulai mengembalikan Mari kita pilih Raskul kita Untuk mengembalikan bandit Boom Oke Sekarang lebih banyak bandit mengembalikan Dan sekarang kita pilih Goblin Di sini Untuk mengembalikan Goblin Boom Oke Jadi sekarang Saya bisa menggunakan Goblin Cage Di sini Goblin Cage Boleh mengembalikan Hampir semuanya Dan Dia memberi saya Ice Golem Ini adalah salah satu kartu terbaik di challenge ini Lihat di sini Ice Golem memberikan banyak tank Untuk 2 elixir Royal Delivery juga sangat-sangat bagus di challenge ini Karena Terima kasih banyak Ini adalah bandit Sekarang Sekarang Kita bisa mengembalikan Raskul Oke, tidak apa-apa The Knight literally walk around the map Aha Mari mengembalikan Raskul di sini Raskul akan menghentikan bandit Oke Bandit saya berhubungan Itu sangat-sangat di sana Karena bandit bisa mengembalikan banyak damage Dan tidak Sekarang kita bisa mengembalikan Guards seperti ini Guards sangat bagus Kita lihat bandit Sekarang Sekarang Kita bisa mengembalikan Untuk pertahanan yang bagus di sini Dengan Brobing cage Boom Setelah hit di sini Di Pertahun Karena di pertahun Pertahun Itu juga bisa mengembalikan bandit di Pertahun Untuk mengembalikan Pertahun Sekarang Lihat ini Seperti C-Stack Bandit Belum Minion 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 Quark Millon Kebel�an Berapa Teknik Sekarang kita bisa melakukan raskus seperti ini, raskus bisa menghentikan semuanya Ini salah satu yang terbaik, kita akan melakukan challenge Oke, sekarang bandit saya menang, bandit saya menang, mari kita pergi Man, lane terakhir, oke Ini dia akan melakukan solo griff yard, yang benar Soar, kamu memiliki otak, kamu memiliki otak, kamu memiliki otak, kamu memiliki otak Sekarang kita bisa melakukan goblinser di sini, goblinser akan melakukan banyak damage Sekarang, minion horde menghentikan semuanya, minion horde menghasilkan banyak dps, menurutkan Terlalu menghentikan bandit seperti itu tidak apa-apa Lihat, guys, minion horde adalah sangat bagus dalam challenge Sekarang kita bisa melakukan raskus seperti ini, boom, raskus menghasilkan banyak tanking, itu terlalu besar Sekarang ada 2 girls seperti ini untuk menghentikan bandit, boom Sekarang kita dark prince, dengan goblinser akan menghentikan tank, goblinser sangat bagus, menurutkan tanking Let's go, really, really dominate the challenge Let's go to royal delivery right here, royal delivery do so much freaking damage, it's unbelievable This is some ice golem right here, token the tower, boom, bandit dash, there's our two crown Okay, never mind, it's a two crown, but still, we win Because our tips and tricks are the most legendary, nobody can beat our amazing tips and tricks, haha We win win already, okay, let's go to our second win right here, okay I didn't mean to press that, sorry, okay, zap or barf barrel, definitely barf barrel, it's perfect tanking I like the zap, ooh, this is a hard one like here, freaking recruits or freaking Valkyrie, I will pick the Valkyrie Because the firecracker can track the recruits, bandit or royal ghost, I pick bandit, royal ghost is hard to use Because it's hard to use, right? Now let's do a dark prince emote right here, to fear our opponents For barf barrel, you can do right here, the barf barrel will hit the bandit, boom The bandit literally untouched, and because of that, that force out spear goblins Now, oh, I'm digging elixir, I don't even realize that, sorry man, that's so desperate for you guys right now Let's go Valkyrie here, causing a lot of damage, okay, this drive balloon, how do I defend this? I need to do this, I can do barf barrel right here, boom, okay never mind, I'm dead, I have nothing for the balloon man This drive is so unbalanced, I don't know why, wow, I'm dead, I don't need anything for the balloon, this is so unfair, wow Now, I guess I can do skeleton barrel right here maybe, the only thing that I have for the balloon is basically the firecracker Supercell, you need to stick to the draft picks man, it's so unfair, I can't believe this stuff Now, we can do cannon cart right here, also guys, balloon is actually a really good cart, because there's almost no counter, okay Let's do firecracker right here, boom, follow a bit of Valkyrie right here, go to the bandits, let's go, okay Now, I'm really done a lot of things, because of the balloon right there, now barf barrel will do job, I know Okay, why do this guy give me ice golem, I don't know, because he's stupid maybe, let's do skeleton barrel barrel right here, to tank our firecracker To get insane value, okay, this guy is smart, because he arrow it, now I guess, okay, the bandit will not dash, yeah, that body will not dash Now, let's do a freaking cannon cart right here, on the back, boom, okay, I can still win this guys, don't worry Okay, if you're thinking we're losing, we're not actually losing, that's the ice golem to tank our staff, we can do a Valkyrie on the bridge, go to the witch, let's go Let's go, let's go Valkyrie, you're insane, now we can do barbarian, barrel right here, firecracker on the bridge, boom Boom, okay, this match is really going really really weird, because I don't have balloon counter, if we go balloon, I'm literally dead, okay Now I can go counter, 30, I'm going to tank, boom, okay never mind, I'm back now, because I have nothing man, for the thing, the balloon, wow Let's go, let's go firecracker right here, wow, I have nothing for the balloon, literally nothing, I suggest the ice wizard, wow But because of my miss click, I lost, so guys, never miss click, that's a terrible way to lose, anyways guys, thanks for watching, remember to like and subscribe, and also, yeah, never miss click, bye Bye